Halo semuanya, balik lagi di channel AutoParts Media Kali ini depan kalian udah ada oli SGO, yaitu Suzuki Genuine Oil Nah, disini ada 3 jenis oli SGO Yang pertama ada SGO yang kekentalannya 10W40, 5W30, dan yang ketiga ada 0W20 Kita akan bahas perbedaan dari ketiga oli ini Supaya kalian nanti gak bingung untuk memilih oli yang baik untuk mobil Suzuki anda Tapi sebenarnya sih bisa dipakai untuk oli di luar mobil Suzuki ya Karena kalau oli sebenarnya sifatnya general, jadi bisa dipakai mobil apa aja Kalau yang udah tau bahwa Suzuki udah ngeluarin oli yang namanya X-Star Itu digadang-gadang bakal gantiin oli SGO ini Terutama untuk yang 5W30 dan 0W20 Tapi kita gak tau juga apakah nanti ini juga dijalankan SGO-nya atau hanya X-Star saja Jadi maksudnya SGO ini digantikan oleh X-Star atau SGO ada, X-Star juga ada Tapi dari berita yang terakhir saya baca sih, dari pihak Suzuki Katanya sih akan merubah SGO ini menjadi X-Star Cuman gak tau, karena yang 10W40 di X-Star saya belum nemu Kalau untuk 5W30 dan 0W20 itu di X-Star udah ada Balik lagi ke oli SGO ini Buat kalian yang masih rutin untuk beli oli SGO Oli SGO mana sih yang sebenarnya cocok untuk mobil kalian Yang pertama ada oli SGO 10W40 Disini untuk oli yang 10W40 Dia api servisnya SL 5W30 Api servisnya SL juga Tapi untuk 5W30 dan 0W20 Itu sebenarnya ada varian lainnya untuk apinya Jadi untuk yang 5W30 ada api servisnya yang SL, SM, dan SN Begitu juga untuk 0W20 Ada api SM, SN, dan SL-nya juga Nah untuk api SL, SM, SN ini Sebenarnya simpelnya Kalau saya jelasin kan panjang nih Asal usilnya api servis ini Tapi simpelnya untuk api servis ini Semakin huruf keduanya itu mendekati huruf Z Misalkan L, M, N Kan N semakin dekat ke huruf Z Nah itu semakin baru mobil yang menggunakan oli itu Dan semakin mendekati huruf A Semakin lama tahun mobil yang menggunakan oli itu Kalau untuk SGO yang 10W40 dia memang hanya ada api SL Jadi peruntukannya misalnya untuk APV tahun 2010, tahun 2012 Nah itu masih bisa pakai ini Nah kalau untuk yang 5W30 APSL bisa di R3 R3 yang 2012, 2011, 2013 Nah masih bisa pakai oli yang 5W30 ini Kalau misalkan kalian mau tetap pakai 5W30 Di mobil-mobil susuk yang baru Seperti R3 2017 Yang all new Kalian mau pakai ini masih bisa Tapi kalian nanti cari yang SN Karena spesifikasi olinya lebih tinggi daripada 5W30 Dan harganya pun lebih tinggi dari 5W30 Kalau untuk yang 0W20 APSM Nah ini juga digunakan untuk mobil-mobil yang tergolong mobil tahun muda Jadi seperti R3 baru, splash Tahun-tahun yang baru, dan lain-lainnya Kurang lebih sih secara singkatnya Seperti itu untuk pemilihan olinya Untuk kekuatan atau masa tempuh dari oli ini sendiri Itu bisa berpatokan dari bulan Ataupun dari kilometer Kalau misalnya kalian berpatokan dari bulan Sebenarnya sih jadi lebih panjang ya umurnya Kalau memang kilometer yang ditentukan tidak tercapai Maksudnya belum tercapai kilometernya Tapi bulannya sudah terlampau jauh Misalnya untuk SGO 1040 ini Kalian pakai di mobil EPV Tahun 2010 atau 2011 Untuk standarnya sendiri sih Di 1040 ini Yang biasanya kita temuin itu Di angka 5000 km Itu batasnya sih Kalau menurut saya untuk 1040-nya SGO Karena banyak dari teman-teman yang pakai SGO ini Di angka 3000 km itu Sudah berasa kurang enak penggunaannya Mungkin di angka 3000 ya Sudah bisa diganti Olinya Dan di 5000 Itu batasnya sih sebenarnya Kalau menurut saya Kalau bulan sebenarnya ya Bisa ada yang sampai 6 bulan 7 bulan Bahkan kalau mobilnya tidak Atau jarang sekali dipakai Bisa sampai 12 bulan Itu tergantung dari Mobil itu sendiri Digunakan Sering atau tidak Kalau untuk SGO yang ini Contohnya Misalkan dipakai di mobil R3 R3 ya yang Tidak terlalu baru Karena ini SL Misalnya di 2015 2014 itu masih belum All in R3 Dari Susuknya sendiri Standarnya bisa sampai 10 ribu Standarnya Tapi Karena dia pertama APSL Dan kedua Yang dirasakan oleh Yang membawa mobil Biasanya Belum sampai 10 ribu Sudah merasa Nggak enak nih Nah itu sebenarnya sudah Boleh diganti Untuk olinya Jadi nggak harus Benar-benar Oh 10 ribu Baru ganti Karena kan kadang Kalau di posisi macet Juga kita nggak hitung Kilometernya Itu kan mesin tetap nyala Pembakaran di olinya Juga tetap Berlangsung Itu juga kadang Mempengaruhi Kalau kita batas Si 10 ribu Belum sampai 10 ribu Sudah kurang enak Tapi Banyakan sih Kalau untuk yang SGO 530 Yang SL ini Dari teman-teman yang Pakai Di angka 5 ribuan Sudah Sudah nggak enak Untuk digunakan Jadi Angka 5 ribu Itu sebenarnya Sudah Kayaknya sih sudah Batasnya dari SGO ini Walaupun Standarisasinya Untuk 530 ini Mereka Di 10 ribu Bisa Tapi Kalau dipakai Sehari-hari Pemakaian normal Biasanya Di angka 5 ribu Sudah mulai kurang enak Untuk oli SGO Tapi di beberapa forum Malah ada yang bilang Dari 3 ribu pun Sudah mulai kurang enak Tapi kita nggak tahu juga ya Karena Masing-masing orang Berbeda lah Tolak ukurnya Untuk yang 0W20 Sebenarnya sih Semakin encer Olinya Tarikan juga Makin enteng Tapi Pembakarannya juga Akan semakin cepat juga Jadi Oli itu akan Lebih cepat Untuk terbakar Terbakar Dalam artian Kalau kalian ganti oli Misalkan Sudah lewat Dari kilometer Yang seharusnya Pas kalian buang oli bekasnya Itu kalian lihat Olinya udah hitam Nah itu Olinya Sudah terbakar Jadi Sudah kurang bagus lah Kalau oli kan Biasanya kuning Warnanya Kuning-bening Seperti Kalau kita lihat minyak lah Minyak yang masih Belum digunakan Kalau udah hitam Berarti dia udah Bener-bener Udah gak bagus Olinya Nah itu Untuk 0W20 Sebenarnya lebih cepat Ke arah situ Tapi karena dia SM dan full sintetik Kalau kalian pakai Untuk kilometernya Disamakan dengan SGO yang 530 Misalnya SM juga Itu Dia akan lebih rendah Kilometernya Jadi misalkan Ini 5000 Ini 3000 4000 Harus udah ganti Karena makin encer Memang makin enteng Makin ringan Tapi Makin lebih mudah Terbakar Jadi lebih cepat Hitam olinya Kalau misalkan Dipakai berlebihan Kalau kalian Mau oli yang Simple aja Maksudnya Mau oli yang Kekentalannya Standar Bisa masuk ke Mobil lama Mobil baru Mobil lama Kun bukan mobil yang Tahun 90an Karena kalau tahun 90an Bisa pakai yang 1540 2050 Kentalannya Nah 530 ini Maksudnya lama Itu kayak 2010 2009 Itu masih bisa pakai 530 Karena gak terlalu Encer dan gak terlalu Kental Enak untuk tarikan Dan gak terlalu mudah Untuk cepat terbakarnya Dan nanti Kalau kalian pakai 530 Misalnya Kalian tinggal Menentukan aja Posisi mobil kalian Sebenarnya terbilang Mobil yang baru Atau masih terbilang Mobil lama Tinggal nanti Kalian pilih aja SL SM Atau SN Semakin Mendekati Huruf Z Untuk huruf keduanya Itu semakin Baru tahun Mobil yang Menggunakan oli itu Semakin mendekati Huruf A Kebalikannya Tahun mobilnya Semakin lama Yang menggunakan oli Tersebut Sebenarnya itu aja sih Jadi perbedaannya 1040 530 020 Yang berbeda Ada beberapa varian Adalah di 530 Dan 020 Ada SM SL Dan SN Jadi itu tergantung kalian Dan itu pun harganya Bervariasi Makanya untuk di video ini Saya gak mau nyebutin harganya Karena Bervariasi Sekali nanti kalian bingung Mendingan kalian langsung Cek aja yang SM berapa SL berapa Nanti kalian bisa tau sendiri Untuk harganya Nah untuk sedikit bocoran Untuk di video selanjutnya Kita akan bahas Soal oli Xtar Yang tadi sudah kita singgung Yaitu oli Barunya dari Suzuki Yang mungkin Mungkin ya Kalau dari berita sih Akan jadi penggantinya SGO 530 Dan 020 Tapi gak tau Untuk yang 1040 Tunggu video selanjutnya Kita bakalan Bahas Salih tuntas Untuk Xtar Dan SGO Sekian informasi Dari kami Semoga bermanfaat Buat kalian Terima kasih Terima kasih